yang ada. Lanjut, Pak. Kemudian, program 100 hari kerja. Bapak-bapak sekalian, dalam 100 hari kerja ini apa yang akan kita susun? Pertama adalah menata ulang sistem dan tata cara pemberian, perpanjangan, dan pembaruan hak guna usaha. Yang lebih berkeadilan, mengarus utamakan keadaan pemerataan, tetapi tetap menjaga kesinambungan perekonomian. Di dalam amanat undang-undang pokok agraria, pasal 29, ayat 1 mengatakan bahwa HGU diberikan dalam waktu 25 tahun. Ayat 2-nya mengatakan dalam kondisi tertentu dapat diberikan dalam waktu 35 tahun. Di dalam ayat penjelasannya, dikatakan dalam kondisi tertentu itu adalah tanaman-tanaman yang membutuhkan jangka panjang. Misalnya, kelapa sawit. Di dalam undang-undang itu di-state seperti itu. Kemudian, ayat 3-nya mengatakan dapat diperpanjang lagi menjadi tambahan 25 tahun. namun, di dalam undang-undang cipta kerja, ada satu tambahan kata yaitu pembaharuan. Jadi, setelah dikasihkan izin, diberikan, dipanjang, dan ada pembaharuan, nah, pembaharuan itu ditambah lagi 35 tahun. Kemudian, yang nomor 2, tentunya nanti Bapak Bapak akan tanya, apa sih yang membedakan penataan ulang ini dengan hari ini, dengan sebelumnya. pasti akan dikejar seperti itu. Saya sudah kira-kira sudah baca cara berpikirnya Pak Deddy Sitoris, pasti akan ke sana. Kemudian, nomor 2, menyelesaikan pendaftaran dan penertifikan sertifikat hak guna usaha atau HGU, ya kan, untuk 537 badan hukum yang sudah mempunyai izin usaha pekebunan atau iup kelapa sawit, tapi tidak mempunyai HGU. Ini narasinya begini Bapak-Bapak sekalian, perlu kami sampaikan. Pada Undang-Undang nomor 39, Pak Undang-Undang tahun 2014 tentang pekebunan, Pasal 40, 41 mengatakan bahwa yang boleh melakukan budidaya tanaman pekebunan adalah perusahaan yang mempunyai izin usaha pekebunan dan atau hak guna atau hak atas tanah. Pada tanggal 27 Oktober tahun 2016 ada keputusan Mahkamah Konstitusi yang mengatakan bahwa kalimat dan-ataunya dihapus menjadi dan atau-nya dihapus. Jadi sebelumnya yang boleh nanam kelapa sawit itu harus punya IUP atau punya HGU sekarang dengan adanya keputusan Mahkamah Konstitusi itu adalah punya IUP dan juga punya HGU dan akibat keputusan itu ada 537 badan hukum dari tahun tahun tanggal 2016 bulan Oktober sampai sekarang ini dari tahun 2024 ada yang mempunanam kelapa sawit punya izin IUP tapi tidak punya HGU nah ini yang mau kita tertipkan dalam waktu 100 hari ini harus tuntas kalau di total jumlahnya berapa jumlahnya ada 2,5 juta hektare ini yang APL area penggunaan lain bukan di kawasan hutan kalau di kawasan hutan lain lagi nanti itu menjadi ranah rezimnya kementerian kehutanan kami tidak mau sentuh di sini itu nanti teman-teman komisi 4 marah kepada kami kalau saya sampaikan di sini kemudian yang nomor 3 menyelesaikan pendaftaran tanah ulayat masyarakat hukum adat untuk menghindari konflik dengan badan hukum di kemudian 15 tahun di komisi 6 bersama Pak Aryo Bimo ini selalu sering menemui tentang peninik mamak dan sebagainya yang dengan PTP dengan badan hukum dan sebagainya di sini akan kita tuntaskan secara pelan-pelan karena total tanah ulayat yang menggunakan hukum adat di Indonesia ini masih kurang lebih sekitar plus minus ya 3,5 juta hektare tapi yang sudah terdaftar kurang dari seribu hektare jadi masih pekerjaan besar ini untuk yang tanah ulayat yang nomor 4 ini inovasi pengelolaan dan pemaafkan tanah wakaf produktif sehingga berguna bagi kemaslahatan umat kami ada ide pemikiran salah satunya tanah-tanah yang terlantar yang jumlahnya lebih dari 1,5 juta hektare tanah negara yang terlantar ada pemikiran tapi ini sifatnya masih pemikiran HPL-nya akan kita serahkan sama bank tanah tapi penggunaannya akan kita serahkan kepada badan wakaf salah satunya supaya menjadi wakaf produktif dan kemudian itu ada kemaslahatan salah satunya itu nanti ada pemikirannya kemudian yang poin 5 menyelesaikan pendaftaran 1,5 juta bidang tanah untuk mencapai target 120 juta bidang tanah pada tahun 2024 ini termasuk PTSL PTSL dari tahun 2017 sampai tahun 2024 ini bulan Desember kami ditarget 126 juta bidang tanah sampai bulan Oktober ini sudah tercapai 119 juta bidang tanah sehingga kita masih harus nambah lagi supaya kerja sampai angka level 126 juta tanah berapa target kedepannya kedepan bapak-bapak sekalian untuk PTSL atau untuk pementaan tanah di Indonesia itu ada 70 juta koma 4 hektare APL area penggunaan lain kalau yang hutan itu plus minus ya sekali lagi plus minus karena datanya beda-beda itu 125 juta itu kehutanan dari 70 juta plus minus tadi hektare itu yang sudah terpetakan sekitar 55 juta sehingga masih kurang sekitar 14,4 juta hektare yang belum terpetakan sama sekali nah ini menjadi pekerjaan 5 tahun mendatang ya kan itu kita akan melakukan pementaan dan pendaftaran di 14,4 juta hektare tanah yang targetnya kalau dilihat dari bidang itu mencapai 80 juta bidang sertifika kemudian nomor 6 pemenuhan target 104 kantor pertanahan sebagai kabupaten kota lengkap pada tahun 2024 ini targetnya sekarang sudah berapa Pak ya sekarang sudah 79 kita target 104 semua kota itu di dalam kawasan tersebut tanahnya sudah terdaftar dan terpetakan lengkap definisi lengkap kalau kata Pak Fikir itu juga lengkap dengan dosanya di dalamnya itu karena kita tidak bisa menutup kemungkinan di dalam penataan dan lengkap itu ada kesalahan maupun ada salah ukur maupun ada salah ini itu tidak menutup kemungkinan ada karena itu secara jujur kami state di sini karena ini depan forum yang baik salah satu bayar-bayarnya adalah lengkap dengan dosanya karena mungkin barangkali Bapak-Bapak Ibu-Ibu sekalian belum pernah mendapat informasi karena saya tanya teman-teman belum pernah disampaikan di sini saya mau sampaikan saja tidak apa-apa karena kita ini memulai dengan baik pemetaan tanah kita ini di Indonesia ini Bapak sekalian mungkin bagi teman-teman yang ada di lama di komisi 2 pasti memahami masih ada masih ada sekitar 13 juta bidang tanah yang itu ekvivalen dengan 6,4 juta hektare tanah di Indonesia ini yang ada sertifikatnya namun tidak ada petanya nah makanya saya katakan yang lengkap itu juga lengkap dengan dosanya mau kita apakan ya sudah itulah bagian dari pekerjaan uang ini barang kejadian udah masa lalu mau gimana kita selesaikan karena itu saya butuh kolaborasi dengan Bapak-Bapak sekalian di komisi 2 ini adalah bagian untuk menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan yang seperti ini kan gak mungkin ini kita biarkan memang harus kita selesaikan kemudian nomor 7 koordinasi secara vertikal ini udah masuk tata ruang maupun horizontal terkait penyiapan rencana detail tata ruang atau RTTR dan atau terintegrasi dengan online single submission Bapak-Bapak sekalian nyaman saya jadi anggota DPR di komisi 6 bersama dengan Pak Aryopimo dan Pak Deddy Sitorus kita semua sering mengeluhkan lambatnya dokumen PKKPR setelah kami mendapatkan di duduk disini saya tahu jawabannya ini akan bagian yang kita tuntaskan ternyata dokumen PKKPR itu meskipun nama kementeriannya adalah ATR BPN tapi rezim tata ruang itu masih menjadi otoritas pemda dan masih banyak pemda yang belum online sistem dalam tata ruangnya bahkan belum mempunyai peta dan sebagainya nah ini menjadi salah satu PR yang harus kita koordinasi secara vertikal apakah nanti solusinya harus mengubah undang-undang apakah solusinya cukup koordinasi tapi dengan berbagai solusi nanti akan kita simulasi nomor delapan penyiapan rancangan peraturan pemerintah atau RPP tentang rencana tata ruang wilayah nasional atau RTRWN sebagai tindak lanjut undang-undang nomor 59 tahun 2024 tentang rencana pembangunan jangka panjang nasional tahun 2025 tahun 2045 yang nomor sembilan pelaksanaan program integrated land administration and special planning kerjasama dengan World Bank bertemakan penguatan rencana tata ruang administrasi tanah dan batas administrasi desa di Indonesia yang memperhatikan perubahan iklim dengan melibatkan 3 KL yaitu Kementerian ATR BPN Kementerian dan Badan Informasi Gio Spesial 2 KL ada di Komisi 2 dan 1 KL BIK di Komisi berapa Pak ya BIK Pak Pimpinan di Komisi berapa di sini ya Badan Informasi Gio Spesial di DPR Mitra Komisi 5 nah Bapak sekalian ini kami sampaikan salah satu yang memperlambat proses pemetaan lahan tanah maupun pemetaan tata ruang itu di kita belum mempunyai single map ataupun single special planning nah ini ada kerjasama dengan Bank Dunia ini mencetak single map yang skalanya itu 1 banding 5 ribu peta yang dimiliki oleh negara hari ini oleh BIK itu baru peta 1 banding 50 ribu nah peta yang 1 banding 5 ribu baru ada di Sulawesi yang lain belum ada sehingga kalau bapak-bapak sekalian ngurus PKKPR apapun pemetaan lahan pasti lama kenapa lama karena masih membutuhkan peta potret dulu sebelum jadi peta di potret dulu potret dari atas untuk nyampe ke sana saya tanya sama Pak Virgo yang nanganin ini minimal membutuhkan waktu 3 sampai 6 bulan untuk membuat petanya saja nah dengan adanya projek ini dengan BIK ini nanti minimal separuh pekerjaan ketika bapak-bapak sekarang menyusun RDTR membuat mengajukan PKPPR untuk memulai usaha baru membangun pelabuhan membangun tabrik maupun membangun yang lain-lain itu petanya sudah ada sehingga mempercepat proses 50-60% sudah terpotong kalau sudah ada single mapping itu lanjut Pak ini tema dan wacana prioritas tahun 2025 kita melanjutkan transformasi digital terutama adalah e-sertifikat saya sudah tebak nanti Pak Deddy Sitorus pasti akan mengejar pertanyaan bagaimana komplikasi e-sertifikat dengan hak tanggungan bagaimana hubungannya dengan lembaga keuangan dan sebagainya saya sudah kira-kira sudah saya ukur pertanyaannya Pak Deddy Sitorus akan sampai ke sana kemudian masalah percepatan pendaftaran tanah PTSL kemudian masalah reforma agraria dan redistribusi tanah kemudian pengadaan tanah untuk kepentingan umum dan IKN kemudian pengelolaan pemanfaatan pengendalian tanah dan ruang yang berkualitas kemudian yang selanjutnya adalah penyelesaian sengketa konflik dan perkara pertanahan kemudian percepatan penyusunan RDTR kita ditarjet berapa RDTR Pak? 2000 ya? 2000 RDTR kemudian reformasi biograsi di dalam internal kami lanjut yang terakhir Bapak-Bapak sekalian mungkin yang statement di luar sana tentang mafia tanah bagaimana kita menghadapi mafia tanah ini Bapak-Bapak sekalian tentunya kita tidak bisa mentolerik adanya mafia tanah dan kalau kita identifikasi mafia tanah itu selalu elemennya atau unsurnya itu melibatkan tiga komponen yang yang pertama mohon maaf kata mungkin melibatkan oknum orang dalam yang nomor dua adalah pemborong tanah yang berkepentingan yang nomor tiga pasti adalah pihak ketiga yang menjadi pendukung pendukung itu dimulai dari oknum kepala desa bisa oknum lawyer bisa oknum PPAT oknum notaris juga bisa permata persatuan maklar tanah maupun bimantara bisnis maklar dan perantara yang terlibat disitu bimantara bisnis maklar dan perantara biasanya CEO-nya itu Pak Aryo Bimo itu diutnya itu bimantara itu nah itu yang bisa melibatkan tiga elemen itu yang bisa melibatkan apa treatmentnya kita tidak bisa mentolir itu kita akan melaksanakan rapor khusus ini dengan Pak Kejaksanagung sama Pak Kapolri sama PPATK kami akan menginisiasi adanya proses pemiskinan terhadap mafia tanah kami tidak hanya puas kalau mafia tanah itu dikenakan delik pidana umum kalau itu pidana murni kalau melibatkan aparat negara penyelenggara pasti adalah deliknya adalah tipikor ya kan tidak pidana korupsi tapi kalau bisa diimbangi dengan delik tindak pidana pencucian uang supaya ada efek cerah nah ini yang perlu kita dorong nanti dalam rapor itu kita sedang simulasi supaya apa supaya persoalan mafia tanah ini benar-benar tidak ada di Indonesia karena itu menyangkut kepastian hukum dan mempermainkan orang-orang kecil yang itu mempunyai hak yang diserobot haknya supaya kita semua baik jadi pemerintah maupun yang ada di DPR tidak kategori orang yang dolim terhadap orang-orang yang kecil atau orang yang berhak saya kira itu Pak yang bisa kami sampaikan untuk pemanasan di dalam forum komisi 2 ini selanjutnya kami serahkan kepada Bapak Ketua dan Bapak Pimpinan serta Bapak Ibu anggota semua ini kok mohon maaf ini kok anggotanya tidak ada yang sawang ebel begitu Kak tidak ada wanitanya sama sekali ada ya oh belum hadir ya ini kalau rapat tiap hari lihat Aryo Bimol ini kan bosan kita kelihatannya begitu kok beda dengan enam ya iya terasa aja ini sekian terima kasih Pak Assalamualaikum Wabarakatuh Assalamualaikum Wabarakatuh kita beri tepuk tangan kepada Pak Menteri Saudara Menteri Wakil Menteri dan Surujadian Kementerian ATR BPN kami mengucapkan terima kasih atas paparan dan perkenalan dari Pak Menteri saya kira banyak hal tadi yang disampaikan oleh Pak Menteri satu hal yang saya sangat senang dan saya beri apresiasi adalah kejujuran Pak Menteri kejujuran ini saya kira adalah modal utama Bapak untuk bekerja bersama teamwork Bapak di Kementerian baik bersama Wakil Menteri maupun seluruh jajaran Kementerian ATR BPN salah satu hal yang saya kira patut mendapatkan apresiasi kita bahwa dalam 100 hari ke depan Pak Menteri ingin membereskan lebih kurang 2,5 juta hektare lahan yang selama berpuluh-puluh tahun kebun sawitnya sudah ada di situ sudah panen sebagian besar sudah ada pabriknya dan ini merupakan pembodohan terhadap negara setiap hari kalau 2,5 juta hektare ini Pak Menteri bisa selesaikan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya maka paling tidak ada 2 hal yang bisa diselesaikan satu negara punya maruah karena bisa menegakkan hukum pertanahan dihadapan siapapun yang ingin berusaha di republik ini dan yang kedua tentu sebagaimana visi Bapak Presiden Pak Prabowo Subianto penerimaan negara menjadi signifikan saya kok yakin kalau ini bisa selesai dalam 100 hari pertama Kementerian ATR BPN akan menjadi penyumbang PNBP terbesar dari seluruh Kementerian yang ada yang dibentuk oleh Pak Prabowo tapi tantangan tidak mudah Pak Nusron saya ini orang Kalsel orang Kalimantan di kampung saya di Kabupaten Tanah Laut ada PT Kintap Jaya Watindo itu 326.000 hektare sawit ditanam 20an tahun gak ada HGU-nya di sebelah di sebelah kampung saya di Kalimantan Tengah lebih parah lagi di dua kabupaten Mas Bimo di Seruyan dan Kota Waringin Timur itu ada nama perusahaan PT Agro Karya Primalestari 2, hampir 300.000 hektare udah ditanamin sawit bertahun-tahun begitu pula saya kira di Riau di beberapa provinsi lain di Sumatera dan di Kalimantan yang lain kalau kita sisir benar-benar jangan-jangan angkanya lebih dari 2,5 jangan-jangan kalau kita tambah yang ada di kawasan hutan jangan-jangan angkanya lebih dari 3 juta hektare di seluruh Indonesia kenapa kami punya data karena periode lalu kami diamanahkan di Komisi 2 menjadi anggota Panitia Kerja Pemberantasan Mafia Tanah Panitia Kerja HGU HGB dan HPL Komisi 2 punya datanya Kementerian ATRBPN punya gak datanya ya punya Pak Menteri Pak Menteri aja udah nyebut tadi tinggal kita harus kompak menyelesaikan ini dan ini kerja yang tidak ringan nih kerja kita bersama kejujuran Pak Menteri saya kira adalah modal kerja kita bersama-sama untuk menyelesaikan berbagai urusan pertanahan di Republik ini saya tidak boleh panjang-panjang ini haknya para anggota dan pimpinan yang lain untuk mengelaborasi pimpinan dan anggota Komisi 2 yang saya hormati kita punya role of the game sebagaimana rapat internal kemarin waktu kita berikan kepada anggota yang bertanya sesuai dengan jadwal kehadiran yang pertama yang bertanya terakhir yang terakhir datang kalau yang saya sebutkan tidak mau bertanya gak apa-apa yang pertama hadir tadi Pak Zulkifli Anwar bukan karena saya